KALOR Kalor, kalor jenis dan kapasitas kalor Perhatikan gambar berikut. Jika, segelas air dingin dan segelas air panas dituangkan dalam sebuah wadah, maka hasil campuran air dingin dan air panas akan menjadi air hangat. Mengapa demikian? Karena terjadi peristiwa di mana air panas melepaskan kalor, maka suhunya akan turun. Sedangkan air dingin menyerap kalor maka suhunya akan naik, sehingga hasil campuran keduanya akan menjadi hangat. Peristiwa pencampuran air panas dan air dingin terjadi peristiwa perpindahan energi. Ini merupakan contoh dari kalor. Jadi apa itu kalor? Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Satuan kalor adalah Joule atau kalori. Satu kalori sama dengan 4,184 Joule. Satu kalori adalah satuan jumlah energi, yang besarnya sejumlah energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celsius pada tekanan 1 atmosfer. Perhatikan simulasi berikut. Dari simulasi ini kita akan melihat pengaruh kalor jenis terhadap kenaikan suhu. Di sini kita akan melakukan pemanasan 2 buah zat cair dengan masa dan suhu yang sama. Manakah zat cair yang mengalami kenaikan suhu yang lebih cepat? Perhatikan kedua skala termometer. Terlihat bahwa oliver oil mengalami kenaikan suhu lebih cepat dibandingkan air. Mengapa demikian? Hal ini karena kalor jenis oliver oil, kalor jenisnya lebih kecil yaitu sebesar 2020 Joule per kilogram Celsius, dibandingkan dengan kalor jenis air, yaitu sebesar 4,184 Joule per kilogram Celsius. Maka, untuk menaikkan suhunya, air membutuhkan kalor lebih besar dibandingkan dengan oliver oil. Dapat disimpulkan. Semakin kecil kalor jenis suatu zat, maka semakin cepat panas dan semakin cepat dingin zat tersebut. Sedangkan, semakin besar kalor jenis suatu zat, maka semakin lama panas dan semakin lama dingin zat tersebut. Tabel kalor jenis beberapa zat Jika kita perhatikan, nilai kalor jenis yang paling besar adalah air, yaitu sebesar 4,184 Joule per kilogram Celsius. Bumi kita sebagian besar diselimuti air, walaupun bumi disinari matahari sepanjang hari, namun suhu bumi tidak cepat panas, karena kita ketahui air memiliki kalor jenis yang tinggi. Jadi air merupakan bahan yang baik sekali untuk menyimpan energi panas, dan air juga merupakan pendingin yang baik. Air banyak sekali digunakan sebagai pendingin mesin-mesin industri, atau digunakan dalam radiator pada kendaraan. Jadi apa itu kalor jenis? Kalor jenis adalah kalor yang dibutuhkan oleh 1 kilogram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celsius. Kalor jenis dirumuskan sebagai berikut. Sehingga besarnya kalor adalah Kapasitas kalor Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 derajat Celsius. Besarnya kalor adalah sebagai berikut. Contoh soal Air sebanyak 2 kilogram bersuhu 25 derajat Celsius dipanaskan hingga bersuhu 100 derajat Celsius. Jika kalor jenis air adalah 4184 Joule per kilogram Celsius, tentukan kalor yang diserap air tersebut. Diketahui Masa sama dengan 2 kilogram. Kalor jenis air sama dengan 4184 Joule per kilogram derajat Celsius. Perubahan suhu sama dengan 100 derajat Celsius dikurangi 25 derajat Celsius, sama dengan 75 derajat Celsius. Ditanya, besar kalor? Jawab, K sama dengan M dikali C dikali perubahan. Bahan suhu, maka, K sama dengan 2 dikali 4184 dikali 75 sama dengan 627.600 Joule. Sampai jumpa di video selanjutnya, hitung jago negar untuk menonton!